Halo guys selamat berjumpa kembali dengan pecinta makanan Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep yaitu resep membuat kue rengginang bagaimana sih cara membuat kue rengginang ayo kita ikuti video selanjutnya bahan-bahan untuk membuat kue rengginang adalah sebagai berikut garam tapur bawang putih ketumbar beras ketan dan minyak goreng pecinta makanan Nusantara kemudian langsung selanjutnya adalah beras ketan ini kita rendam dengan menggunakan ember ini nanti membutuhkan kurang lebih selama tiga jam kemudian beras ketan yang sudah kita rendam selama kurang lebih 3 jam ini langkah selanjutnya adalah kita tempatkan dalam jepon kemudian kita bersihkan kembali agar beras ketan ini benar-benar bersih dan higienis kemudian beras ketan yang sudah bersih dan sudah direndam ini kita masukkan jadi ingat untuk beras ketan kita kukus seperti pada video berikut dan ini nanti kita tunggu sampai beras ketan ini menjadi nasi kemudian kita tutup dan ini kita tunggu kurang lebih selama 30 menit pesinta makanan Nusantara Hai ini setelah Hai membutuhkan waktu kurang lebih selama 30 menit ini beras ketan sudah menjadi nasi dan bisa dilihat di video berikut ini selanjutnya kita angkat kemudian kita tempatkan di tempat lain kali ini saya menggunakan wajan atau juga bisa menggunakan paskom nah ini akan kita buat yaitu Renghinang Renghinang yang terbuat dari beras ketan kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan bumbu untuk membuat terenghinang antara lain ini yaitu ketumbar kemudian bawang putih kemudian garam dapur kemudian langkah selanjutnya adalah bumbu-bumbu tersebut kita tunggu sampai halus jadi untuk bubunya antara lain yaitu ketumbar bawang putih dan garam dapur kemudian selanjutnya bumbu yang sudah kita tumbuk dan sudah halus kita masukkan atau tidak tambahkan ke dalam nasi ketan kita aduk sampai mencampur merata kemudian selanjutnya adalah kita siapkan tampah ini tujuannya adalah untuk menyemur beras apa nasi ketan yang sudah dicampur dengan bumbu dan bisa dilihat untuk nasi ketannya seperti ini yaitu dibuat pipih atau cimit ya seperti ini ya pipih bundar dengan menggunakan alat yaitu tampah yang biasanya untuk mengayak beras nah ini nanti selanjutnya adalah dijemur dan perlu pecinta makanan ini bisa diberi pewarna makanan bisa warna merah warna kuning ataupun warna hijau tergantung dari selera pecinta makanan itu sendiri tapi kali ini saya tidak memberi warna ini dibuat reng inang yang alami selamat menikmati 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 toples untuk rengginang tersebut demikian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih salam pecinta makanan nusantara